Sukeng Rawuh Sederek Katang Jumpa kembali bersama Bibit Kejawen Dengan adanya sebuah kehidupan manusia di dunia ini Dimunculkan melalui sebuah kelahiran Dengan adanya sebuah kelahiran Maka tentu ada juga kematian Namun sebelum kita meninggalkan atas semua ini Tidakkah di dalam lubuk hati norani Rasa ingin tahu penyebab dari Untuk apa Tuhan Gusti Allah yang Maha Tunggal Menciptakan diri kita semua Sedari alam kandungan Hingga kita dilahirkan Berbekalkan empat hal Atau berbekalkan empat unsur Yang sehingga raga ini layak untuk dihinggapi oleh nyawa Dengan hal ini Bibit Kejawen ingin mencoba mengulas Dari sisi pengetahuan Yang pertama diawali dengan tanah Jika manusia dapat berlaku seperti tanah Sekalipun dalam setiap harinya diinjak-injak Dikotori bahkan terkadang Dijadikan tempat untuk sesuatu hal yang tidak baik Namun dengan sebuah kelapangannya Tanah tetap memberikan rezekinya Bagi manusia Itu artinya tanah memiliki simbol Sebagai buah kesabaran Lalu hal yang kedua Sekalipun dengan adanya tanah Tanpa adanya bantuan sinar matahari Panas maupun api Maka tidak akan dapat menciptakan Satu kehidupan Namun sadarkah kita semua Bahwa dari makanan yang kita makan Mengandung unsur api Lalu apa pengaruhnya bagi sifat manusia Ketika kamu sedang dalam keadaan yang sangat panas Kira-kira apa yang kamu rasakan Tentu dengan keadaan yang seperti itu Akan muncul sifat yang mudah marah Putus asa Tergesa-gesa Dan yang lain-lainnya yang berupa unsur negatif Maka dari itu Jangan pernah salahkan orang yang masih belum tersadar Karena atas napsu maupun amarahnya Itu diciptakan juga oleh Tuhan Gusti Allah Dengan adanya tanah dan api Masih belum mampu Untuk memberikan satu kehidupan di dunia ini Yang sehingga membutuhkan yang namanya udara Dengan adanya udara Seluruh makhluk dapat bernafas Namun tahukah kamu pengaruhnya bagi dirimu Udara maupun angin Adalah sesuatu yang kosong Sesuatu yang tak ada isi Namun dapat dirasakan hembusannya Dapat menyegarkan Dapat memberi kesejukan Namun dari apa yang sudah diberikan oleh angin maupun udara Yang tak tampak oleh mata Itu adalah simbol daripada sebuah kebajikan Maka jika kamu ingin berbuat baik terhadap segala sesuatu Biarlah Tuhan semesta alam yang tahu Dan tidak memiliki sebuah pamreh Pada intinya Biarlah Tuhan semata yang tahu Maka jika kamu berbuat sesuatu Yang sifatnya adalah baik Maka serahkan semuanya terhadap Tuhan Dan niatkanlah semua Untuk penghambaanmu terhadap Gusti Tuhanmu Namun dari ketiga hal tersebut Masih belum mampu juga Untuk menciptakan satu kehidupan Maka dari itu Tuhan menciptakan dengan adanya sebuah air Dari keempat unsur tersebut Maka kehidupan di dunia vana ini Barulah dapat tercipta Yang sehingga timbulah satu kehidupan Namun manfaat dari air maupun dampak positif air sendiri bagi dirimu Sudahkah pernah merenung Air yang memiliki simbol maupun arti sebagai penetralisir Dimaksudkan agar dapat membedakan Sesuatu yang buruk dari dirinya Dan yang baik dari dirinya Dari hal-hal tersebutlah Maka manusia tercipta sebagai makhluk yang sangat sempurna Namun jika kamu belum memahami maupun lupa Dari apa kamu diciptakan Maka tidak akan dapat mengenali diri sendiri Jika manusia tidak kenal dengan dirinya sendiri Lantas bagaimana ia akan mengenali terhadap Tuhan yang sudah menciptakan Dari hal-hal yang sudah tersebutkan Saya rasa cukup untuk menjadikan pembelajaran bagi kita semua Dan semoga dapat mengetuk norani para pemirsa Yang sehingga mau menggali atas unsur-unsur yang sudah Tuhan anugerahkan terhadap kita semua Maka dari itu isi dari diri manusia hanya ada baik dan buruk Namun buruk bukanlah suatu buruk selamanya Jika kita mampu mencermati satu keburukan Keburukan adalah jalan untuk menuju ke dalam kedewasaan Namun hal tersebut hanya berlaku terhadap orang-orang yang sudah mampu untuk memaknai Sebab dari itu jangan salahkan keburukan yang ada pada diri seseorang maupun dirimu sendiri Keburukan adalah alat yang sudah Tuhan anugerahkan terhadap setiap diri manusia Agar mencapai ke dalam tahap kedewasaan Namun jika terbuai terlarut di dalam sebuah keburukan tersebut Maka akan menuai sebuah penderitaan Karena ia belum menggunakan atau belum mampu ke dalam sebuah keseimbangan Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya ada di dalam diri manusia itu sendiri Kombinasikanlah keempat sifat yang sudah Tuhan anugerahkan terhadapmu Maka padukanlah keempat sifatmu Antara sebuah kesabaran, nafsu amarah maupun nafsu yang lain Kesucian hati dan keseimbangan daripada semuanya Jangan juga hanya meratapi dari buah kesalahanmu sendiri Karena sejatinya keburukan yang ada pada dirimu itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan yang maha tunggal Namun kendatipun demikian Hendaknya seimbangkanlah atas apa yang sudah dianugerahkan terhadapmu Yang penting jika sudah mengerti Memohonlah ampun dan janganlah lagi melakukan satu keburukan Semoga ini dapat dimengerti Dan bibit kejawen mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika terdapat adanya ketidaksamaan dalam pola fikir Bibit kejawen hanyalah seorang manusia yang biasa Yang banyak terdapat kesalahan dan hilafnya Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Semoga dari ulasan tersebut dapat memberikan satu kemanfaatan Bagi diri saya dan bagi pemirsa semua Maturnuun Terima kasih telah menonton!